prediksi dilanda hujan dengan intensitas sangat lebat bahkan hujan lebat ini disertai dengan angin kencang Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan hasil analisis dinamika atmosfer laut menunjukkan bahwa Lanina masih berlangsung hingga Mei 2021 dengan kecenderungan menuju netral Fenomena Maden Julian Oscillation Mio terpantau aktif di sebagian wilayah Indonesia bersamaan dengan fenomena gelombang Kelvin dan Rosby Equatorial yang dapat berkontribusi pada peningkatan awal hujan BMKG sebagai Tropical Cyclone Warning Center TCUC Jakarta mendeteksi adanya dua bibit siklon tropis yaitu bibit siklon tropis 9DS di Samudera Hindia, Barat Daya Sumatra dan bibit siklon tropis 99S di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur intensitas kedua bibit siklon tropis tersebut cenderung menguat dalam 24 jam ke depan dengan pergerakan menjauhi wilayah Indonesia secara tidak langsung keberadaan bibit siklon tersebut dapat berkontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan labilitas atmosfer dan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia selain itu dapat mendorong peningkatan kecepatan angin yang berdampak pada peningkatan ketinggian gelombang di sebagian wilayah peradaan Indonesia BMKG memperkirakan terdapat potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat angin kencang dan gelombang tinggi dalam periode sepekan ke depan di sebagian wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan potensi hujan sangat lebat diprediksi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Marat dan Nusa Tenggara Timur sedangkan potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Lampung, Banten, Jawa Tenggara, Yogyakarta Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi hujan lebat dan sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir, angin kencang, dan gelombang tinggi Winata Bali Post melaporkan